Berikut ini merupakan hasil pertandingan Piala Asia U20 2023 hari ini Beserta kelas main top score dan top assist Serta jadwal selanjutnya Piala Asia U20 2023 Oke langsung aja kita bahas bos Berikut hasil lengkap Piala Asia U20 2023 Dari sepertandingan Piala Asia U20 2023 sebelumnya Timnas Vietnam berhasil menang dengan skor akhir 0-1 atas Timnas Australia Di laga lainnya Timnas Irak berhasil menang dengan skor akhir 0-2 atas Timnas Indonesia Dan di laga lainnya Timnas Uzbekistan berhasil menang dengan skor akhir 2-0 atas Timnas Syria Dan di laga penutup Timnas Iran berhasil menang dengan skor akhir 0-1 atas Timnas Qatar Berikut hasil Piala Asia U20 2023 hari ini Kamis tanggal 2 Maret 2023 Timnas Korea Selatan berhasil menang 4-0 vs Timnas Oman Timnas Jordania berhasil menang 2-0 vs Timnas Tajikistan Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya Berikut daftar top skor sementara Piala Asia U20 2023 di hari ini Di pingkat pertama ada Nguyen Quoc Viet dari Timnas Vietnam dengan torehan 1 gol Dan susul oleh Abdul Karim dari Timnas Irak dengan torehan 1 gol Berikut daftar top asis sementara Piala Asia U20 2023 di hari ini Di pingkat pertama ada Nguyen Quoc Viet dari Timnas Vietnam dengan torehan 1 gol Serta ada Seo Jonbi dari Timnas Korea Selatan dengan torehan 1 gol Berikut daftar top asis sementara Piala Asia U20 2023 di hari ini Untuk grup A di pingkat pertama ada Timnas Uzbekistan dengan torehan 3 poin Di pingkat kedua ada Timnas Irak dengan torehan 3 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Indonesia dengan torehan 0 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Suriah dengan torehan 0 poin Selanjutnya untuk grup B di pingkat pertama ada Timnas Iran dengan torehan 3 poin Di pingkat kedua ada Timnas Vietnam dengan torehan 3 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Qatar dengan torehan 0 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Australia dengan torehan 0 poin Selanjutnya untuk grup C di pingkat pertama ada Timnas Korea Selatan dengan torehan 3 poin Di pingkat kedua ada Timnas Jordania dengan torehan 3 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Tajikistan dengan torehan 0 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Oman dengan torehan 0 poin Dan yang terakhir untuk grup D di pingkat pertama ada Timnas China dengan torehan 0 poin Di pingkat kedua ada Timnas Jepang dengan torehan 0 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Arab Saudi dengan torehan 0 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Kyrgyzstan dengan torehan 0 poin Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Pial Asia U20 2023 Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 Akan ada pertandingan antara Timnas Jepang vs Timnas Cina Yang akan digelar di Stadion Jartaskan pada jam 17.00 waktu Indonesia Barat Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Arab Saudi vs Timnas Kyrgyzstan Yang akan digelar di Stadion Miri Tasken pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 Akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia vs Timnas Suria Yang akan digelar di Stadion Lokomotif Tasken pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Live di ECTI dan ANews TV